Nah oke Sobat Tani, ini adalah contoh tanaman cabai saya yang sudah saya aplikasikan menggunakan susu denkau dan juga penyedap rasa micin Nah contohnya seperti ini, tidaklah berbahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Anda diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerja Nah kembali lagi di channel saya, kali ini saya membahas tentang tanaman cabai Cabai saya ini jenisnya adalah jenis cabai baja, cabai besar baja, seperti ini Nah ini di dalam kurang lebih luasnya setengah hektare Nah sangat lebat sekali, walaupun batangnya atau tingginya pendek, tapi Alhamdulillah buahnya juga lebat sekali Dan banyak daunnya, eh banyak bunga-bunga barunya Nah seperti ini, banyak bunga barunya, walaupun kurang normal tapi banyak sekali buah-buahnya Atau pentilannya lah, istilahnya orang Jawa bilang Nah ini, ini habis hujan Habis hujan, kemarin sudah saya spray Nah kali ini saya mau membahas tentang, tentang ini, sesuai judul Saya membahas tentang susu, susu denkau yang sudah saya semprotkan kemarin lusa, sudah ada di videonya Nah ini, ini susu denkau kurang lebih harganya 3500 per gram Ada yang 27 gram dan juga 39 gram Nah ini untuk susu denkau ini saya gandengkan dengan ini biasanya Kalau saya nyemprot, saya gandengkan dengan micin ajinomoto atau penyedap rasa micin ajinomoto Untuk takaran per 20 liter air, saya kasih untuk micinnya ini kurang lebih 2-3 sendok makan Dan untuk susunya ini, biasanya saya kasih kurang lebih takarannya 3-4 sendok makan Atau juga saya kasih satu sasetnya, ini tergantung kegunaan kita Nah untuk penyemprotan, biasanya saya lakukan kurang lebih 1 minggu sekali penyemprotannya ini 1 minggu sekali kita semprot Nah biasanya juga saya semprot 1 minggu 2 kali tergantung cuacanya Kalau cuacanya mendukung ya penyemprotan 2 kali, kalau tidak mendukung ya 1 kali Nah seperti ini Capek jenis baca ini Nah saya akan membahas tentang susu ini Susu ini tidak berbahaya bagi tanaman Karena susu ini mengandung kalium yang sangat tinggi Yang dibutuhkan untuk tanaman dan baik juga untuk tanaman Nah karena susu ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi tanaman itu tersendiri Dampaknya adalah dapat menanggulangi penyakit-penyakit yang akan datang pada tanaman Nah ini juga berfungsi sebagai pesticida Nah karena susu ini juga akan merangsang tumbuh tonas baru juga Sangat murah, sangat hemat dan juga untuk memperirit Dan saya juga menggunakan ini tadi Ajinomoto ini mempunyai kandungan sodium yang sangat tinggi Nah ini juga dari hasil fermentasi tetes tebu pilihan Ajinomoto ini harganya untuk yang Rp. 5.000 ada Dan saya membeli yang harga Rp. 10.000 Beratnya adalah Rp. 250 gram Nah ini banyak di toko-toko terdekat ini Sangat sepilih tapi ya bermakna Karena ini dapat memacu atau dapat memberikan efek yang sangat baik bagi tanaman tersendiri Efeknya adalah dapat memberikan bunga Bunga yang sangat banyak sekali Untuk memperlebat tanaman kita Supaya lebih lebat lagi Ini penggunanya dapat dispray di atas ini Atau disemprot menggunakan tangki Dan juga dapat dikocorkan di bawah taju atau di bawah batang capi itu tersendiri Nah oke sobatani Nah ini saya berbagi ilmu Berbagi ilmu agar semua dapat merasakanlah Merasakan dampak yang sangat baik sekali bagi ini Kedua racikan ini Saya tidak hanya meracik untuk tanaman cabai Tapi saya juga meracik untuk tanaman jeruk saya Yang ada di kebun yang sudah saya upload di video yang ada kemarin Nah oke sobatani Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Agar channel saya dapat berkembang lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda Indonesia Salam dari Banyuwangi Selatan Terima kasih sudah menonton video saya